Intro Kau takut Kau takut Kau takut Kau takut Hujannya deresnya lumayan gokil men Tadi dan Ya hujannya bener bener Lumayan deres hari ini men Dari atas Belum bener keliatan kabut semua Balik lagi ke vlog gue Selamat datang kembali ke vlog Dan gue udah upload video hampir setiap hari Cuma kemarin gue gak upload Gue seharian bener di rumah Gue pengen ngetes gimana seharian di rumah Ternyata bener Selamat datang kembali ke vlog Pilih ke daerah hidup gue cuy Saat kita mulai kehidupan Gila cuy selama 2 hari ini Gue bener bener gak Kena udara segar men Gak sehari kemarin Sehari kemarin gue bener bener gak kena udara segar Dan gue dari tadi seharian di rumah juga Akhirnya gue kena udara segar Dan kayak ada satu hal yang Aneh banget sama kamera gue Pak makasih ya Ayo pak Pak makasih ya Tapi yang jadi masalah adalah Gue ternyata gojek temen ada kehujanan Terus gue berhenti di Liberica Kemang Dan sekarang gue lagi nunggu gokar Tapi ada satu masalah dibanding kamera gue ini kenapa Kopi ini Rp 58.000 Dan gue kehujanan ini Udah 2 hari ini di Jakarta hujannya Hujannya gak bercanda cuy Wabah ini makin mengerikan kalo sekarang Jakarta Kelanda banjir men Dan sekarang belum jam 5 sore Tapi langit udah mendung banget kayak gini Ini yang ngeri kalo banjir ya pak ya Makin parah lagi ya Udah banjir tanpa ada Tambah ada virus kayak gini ya pak Makin parah lagi ya Mungkin virusnya gua banjir Virusnya nganjut udah Virusnya nganjut ya pak Amor-orangnya Amor-orangnya Mari pak Makasih pak Gue pekan ya Amor-orangnya 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 Pacaman gue Ntar di mana Amor-orangnya Amor-orangnya Lo 37 bro, lo kena lo 37,5, 35 aja Panas lo Panas lo man 36,8 Oke, gue ga pernah ngira perjalanan gue ke Henry Menjadi perjalanan panjang cuy Di hari ini, setelah melewati hujan Dan lain-lain Gue sebenernya kesini, selain pengen potong sama Iman Gue kangen aja sama dia udah lama gak ketemu Semenjak dia katanya udah keluar dari BNI Tadinya dia owner Henry Studio Dan tadinya dia running di bisnis Sambil kerja di BNI Tapi sekarang dia udah berhenti Katanya memutuskan berhenti kerja Dan dia udah fokus sama Henry doang cuy Kayaknya ngobrol-ngobrol sama dia, kocak banget Sebutin temen lo tertengil Yang pernah lo temuin Tapi kalo menurut gue gak pernah ada orang tertengil Tertengil Di muka Bubi ini selain Yang ini Ini dia Man yang bener aja lo man itu apaan anjir Apa? Yang bagus menurut lo, jangan bercanda tapi man Ntar gue dipotakin Nggak terus abis itu vlog lo ini Lu mau ngebahas apa nih? Mau ngebahas serius apa ngebahas bercandaan? Nggak serius gue nanya Maksud gue dalam artian kan supaya Lu kesini juga gak sia-sia Karena laman gue ketemu lo aja udah gak sia-sia man Jadi supaya budgetnya itu gak budget bermanfaat gitu Ya udah Gue mau tau hidup lo aja, kan lo hidup lo ada di vlog gue terus Iya Udah lama lo gak update Jadi kalo lo liat vlog gue berapa tahun yang lalu Masih ada cuy, Iman belum punya hairnet studio Gue dipotongin di rumahnya cuy Vlog abis ini bakalan tentang barber dan tentang Iman cuy Eh pelan-pelan Gua di rumah Iman men Gua di rumah Iman men Gua di rumah Iman men Nyang banget selama ini kayak sama Tommy kan Doi gak ngasih tau apa Gua gak tau malah Itu tuh wajib yuk Yang namanya tukang cukur ya kan Lu tuh harus bisa ngebaca Ngebaca rambut orang tepitnya gimana Jadi gimana cuy, lu tambah kaya? Kan lo liat pertanyaannya cuy Gue mau tentang lo man, bukan tentang gua bang Nama gua Iman Gua adalah Ownernya hairnet studio Kemudian gua juga kerja Sebagai pegawai bang di salah satu bang BWMN Dan tentunya gua juga seorang ayah Dan seorang suami Dari keluarga kecil gua Tapi ada satu yang menarik sih Man Banyak gak yang bilang lo? Ya jelas aja lo berani lo anak orang kaya Oh iya maksud gua itu menarik banget Nah ini yang pengen gua bahas sebenernya Man Itu menarik banget Jadi sekedar sedikit Lo kan emang anak orang kaya kan Man Maksud gua dalam artian Bapak gua bukan orang miskin Bukan orang miskin kan lo? Bapak gua abis itu kemudian Bekas pejabat negara Terus? Bapak gua juga bekas pekawai bang Direksi di bang Apa? Direksi di bang Pasti banyak orang bilang tentu aja lo berani berhenti kerja Terus bisnis gede-gedean Terus gimana Man? Pendapat gua itu simpel aja Apa? Gua cuma pengen ngasih analogi satu Zidan Ini gua udah perangkat Jadi supaya kalian tau nih Gua itu masuk BNI Setelah bapak gua pensiun dari BNI gitu Jabatan bokap gua terakhir kali di BNI Itu adalah Direksi loh Direktur? Kepatuan Hukum Itu 2014 dia pensiun Gua masuk BNI itu Pejabat dong Bapak Lu Kan gua udah bilang pejabat tadi Terus 2015 gua masuk BNI Setah setelah dia pensiun Berarti banyak orang yang bilang juga Wah lu wajar aja masuk BNI Lu anak titipan di BNI gitu loh Itu gua rasain Gua telan selama sekitar 2 tahun lah Sampai akhirnya Itu muncul gitu loh Ngerti ya sih? Jadikan 2 tahun itu 2015 sama Pimba Media 2017 Gua dicap bahkan disitu Anak apa? Anak titipan ya Pada saat itu Dicap gua baper coy Gitu loh Karena kenapa anjing? Kalau gua masuk BNI nya Langsung dimasukin sama bapak gua Ya ga masalah Ngerti ya sih? Tanpa ngelawatin proses yang panjang dan lain-lain Gua tes pak Banyak juga anak ibaratnya yang Rokomendasi anak titipan lah Gampangnya tersebut ya kan? Itu banyak yang ga lolos apa? Ga lolos tes juga Ga lolos tesnya Nah disitu lah kayak gua merasa Anjing Sekalipun anak titipan ya Tetep dicapain Anak titipan kan? Sampai akhirnya gua ngebuka hairnard Segala macem Gua mulai dari cukur keliling Sampai akhirnya jadi kayak Bisa sekarang gitu kan ya Penghasilan besar gitu kan Berapa sombong lo? Ga ada sombongnya dari tadi mana anjing? Gua udah bilang Gua sekarang diatas cepe gitu loh Oh yaudah ya terus Tapi dengan kondisi corona sekarang ya kan Gua yakin ga? Gua doang bisnisnya akan drop seperti sekarang gitu Nah bahkan justru dengan posisi corona sekarang Gua bersyukur gua pernah jadi pegawai bang Jadi gua tau Ibaratnya hitung-hitungannya ke depan itu seperti apa gitu loh Ini gunting ini? Ya 13 juta ini Masa 13 juta? Demi yang loh Gunting mangannya 13 juta? Ini 7 Eh ini 8 Yuragi Berapa harganya? Ini 8 Ini? Dipake ga tadi kepalaku yang man gunting itu man? Beda suara gunting lo man Beda cuy Mana suara gunting lo? Emang beda suaranya? Tanya sama Gans beda Beda Gans Bunyinya Shhh Kalo bunyi lain tuh Kshhh 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 Jadi lu potong kertas ini Jadi 13 juta beda suara doang man anjir Beda Beda hasil pas udah tumbuh ya Kalo seandainya pas notong Hmm Hasilnya sama Putusku sama sama putus juga Ngerti sih? Tapi pas udah tumbuh beda hasilnya Pas tumbuh biasanya kalo pakai gunting murah Agak pecah ya Coba bedanya apa? Putusnya ya? Ini yang ini Oh Bedanya apa putusnya Jadi kalo seandainya bahkan guntingnya murah Iya Nih ya Segini ya Iya Oh iya Rusak mana rambut gue man Nih, gue ambil guntingnya Tuh, denger gak soalnya? Iya Nih, gunting apa? Ini gunting apa? Ini gunting mahal Mahal, bentar-bentar, yuk gunting mahal ya Ini ya Tuh, setanahnya ya Ini gunting Ini gunting Kertas Kayak kertas suara rambut gue jadinya ya Komen di bawah bedanya apaan, gue gak ngerti Sebetulnya kalo montongnya sama, dia menekin rambut Tapi nanti pas tumbuhnya kita Lihat ya Pas disetara nanti kita lihat Iya, iya Nah, terus lanjut dong cerita tadi lo Lanjut kan, ibaratnya ada Zidang sama siapa? Zidang sama anaknya Enzo Enzo pun juga bermain di mana? Di Real Madrid, bahkan pada saat ini pelatihnya adalah bapaknya sendiri ya Nah bedanya orang Indonesia sama orang gue cuma satu Di orang Indonesia pertanyaannya kayak tadi itu bodoh gitu Nah gimana? Karena gue bilang pertanyaannya bodoh Eh, lu meragukan kapasitas yang namanya seseorang manusia Itu bisa namanya out of Ibaratnya out of the box Daripada Takbiran bapaknya gitu Dimana-mana kalo anak orang kaya ya kan Ya akan menjadi penerus bapaknya kan gitu loh Itu harapan bapaknya kan Iya Bapaknya juga mana-mana ngizirin anaknya buat jadi apa? Jadi orang susah Jadi orang susah gitu loh Bapak mana pun nanti kalo seandainya kalian semua udah punya anak Nah itu kalian baru tau mungkin makna kayak gimana Nah balik ke Zidang dulu Cak Nah bedanya kalo di orang luar negeri Ketika ada anak Anaknya kayak Zidang jadi kemain bola Di sana itu semua mendoakan Cak Iya iya benar 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 Mendoakan ini anak pasti akan jadi bapaknya Disini haji mumpung bilangnya ya Pasti akan jadi kayak bapaknya Nah di Indonesia hal kayak gitu Itu berketerbalikan benar-benar 180 derajat Malah dihujat Nah itu malah dihujat Nah itulah tadi gue bilang Kenapa negara kita yang pada tuh gini Belum bisa maju Karena mayoritas pemikiran masyarakat kita Itu masih di Apa namanya Di taraf cetek ya kan Nah balik lagi lah Gue gak bisa menghindari Dan gue gak bisa menjawab semua pertanyaan orang Untuk dikeluarkan kayak tadi gitu Akhirnya fokus gue kemana? Fokus gue ke keluarga Istri Anak Ah Lu Lu Manusia yang punya anak juga Punya istri juga Dan punya struggling juga ya man Nah tadi gue bilang Akhirnya gue gak peduliin lagi apa-apa orang Ya Keting lo fokus sama Tetep keep on doing apa yang lo percaya Cita-cita lo ya Apa yang percaya benar ya kan In the end of the story Ketika Hermes udah punya story tersendiri Ternyata cerita semua anak kicipan di BNI itu patah Ah iya 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 Dalam 3 tahun terakhir Udah bukan anak kicipan lagi Jadi Ciptanya ada seorang anak muda di BNI Punya usaha dan usahanya jalan dari kecil menjadi besar Akhirnya dilupain Dia anaknya siapa udah gak ada yang inget dia anak siapa Nah ketika aku sekarang udah keluar Ini justru malah bukan jadi hal yang memalukan untuk diungkapkan Tapi ini untuk jadi pelajaran di kalian juga Gue terima kasih ya Bapak gue Kenapa gue bilang gue terima kasih Kenapa ya? Bapak gue hebat ya Dia udah pernah merasakan jabatan tertinggi di perbankan ya Iya Tapi dia merelakan anaknya jadi apa? Tukang syukur Jadi tukang syukur Awalnya dia nengizinin Gue dibilang homo sih awalnya Iya Gue dibilang mau jadi anak gue mau jadi baci Ciewek kan banyak dulu Iya Dulu Sebelum dia mau jadi baci Gue dibituin sama bokap gue Kenapa? Ternyata gue kertau setelah gue punya anak Nggak ada yang namanya orang tua Rela anaknya itu pertama hidup susah atau kehidupan anaknya dibawah daripada bapaknya orang tua itu pengen anaknya itu melebihi daripada bapaknya once ketika gue bilang gue mau resen ke orang tua gue gue tunjukin ini pendapatan gue sebulan boom selesai man ini apa lagi man jangan dibakar man maksud gue biar lo tau nanti kan pertumbuhan rambutnya ada yang ke cabang depannya segala macemnya kok dibakar sih man ya bisa-bisanya kayak yang dimana yang di turki gitu loh kayak gini kan itu kan keliatan tuh atasnya ujungnya pecah pasalnya bisa ngeliat tuh enak emang yang gak fokus lah ini disininya lo pecah nanti gue pake itu kali ya pake rencana yang mahalan lagi jadi bisa oh gitu tingkat aja ya sebelum rambut gue jadi lo kan ibaratnya kalo orang liat dari kacamata orang lain kan kayak mungkin orang lain mungkin gue ya hidup lo kan enak ya man lo punya keresahan juga gak sih yang sama kayak orang-orang yang dibawah lo gitu finansialnya ya keresahan keresahan anak orang kaya paling kacau apa man keresahan anak orang kaya paling kacau simple yang gue rasain pribadi ya ya bapak gue gak pernah punya waktu buat gue karena dia sibuk nyari duit terus jadi tadi gue bilang gue puas gue kenang sama duit tapi gue selalu namanya haus dengan waktu alasan gue risan untuk harus haus dengan waktu bersama keluarga lo mani betul jadi alasan gue risan itu apa karena tadi gue bilang gue gak mau anak gue ngerasain kayak gue ini juga wellness secara uang lahir dari orang tua yang berkecukupan tapi berkekurangan waktu bersama keluarga that's why gue itu kerja mati-matian harus keluar dari bank tapi punya penghasilan yang besar itu untuk apa? ya untuk sama keluarga dan wellnessnya juga dari nilai kekayaannya juga dapet itu lho poinnya gokil coy ini dia tapi terlalu baik sekarang wawancara sama iman dia iya nanti makanya kita wawancara di setara kita tai-tai-in ecai itu kayak gimana hahaha karena sombong tapi maksud gue ini pembelajaran hidup bahwasannya kenapa sih gue mengklaim bahwasannya jadi orang kaya itu enak karena itu yang paling penting kalian harus tau kalau jadi orang miskin kalian itu gak bisa bantu orang banyak lu shit sekarang bagi gue apa kata orang segala macam dan itu pelajaran hidup nanti kalian harus ngerasain punya aneh gue mau nanya satu hal nih man sih uh uh man apaan sih anjir iya ya 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 hahaha thumbnail ya thumbnail anjir thumbnail love you bro gokil juga petokan lo ilang nih ya garis samping gue man ya anasya ales ya langsung man, langsung ngotong lagi loh gokil cabut man, thank you bro cacu cac jangan lupa subscribe padil takwa bukan, padil takwa ga ada balik lagi ke markas ini cuy thank you banget buat iman hair nerds men, selalu seru ngobrol-ngobrol di hair nerds dan di markas setara sekarang ada kehidupan baru cuy gampi ngegambarin hp gue cuy kayak gini dan sekarang dia ngegambarin hp siapa lagi kamu ngegambarin hp siapa gampi? mana? kayak ginian pake apa sayang? pake cat pake baut pake baut lo gak kena cabut ntar? gue kayaknya gak bisa dirumah doang kenapa? tapi gue datain hari ini gue ketemu lo, ketemu monti ketemu aski lo asik aja jadi Tara punya solusi sedikit jadi katanya dia tetap social distancing tapi setiap ketemu orang dia nge ngedata setiap aja orang yang udah lo temuin satu hari gitu iya tiba gue kena corona kan ya udahlah terus? lo suruh cek juga lo cek dari siapa? ini gitu oh gitu? strategi lo tuh? circle nya tetep ada gitu dan buat lo semua yang nanya kemana Tara gila udah tajir dia sekarang lo tajir tuh ntar ya? alhamdulillah rejeki pak rejeki ya? kan menyelang ramadhan oh gitu? kalo kemarin lo pada nanya Tara kemana dia lagi sibuk dia lagi bikin project sama Ivan Gunawan jadi dia jarang kesini tapi gokil juga dimana tar? di bsd ada siapa aja? ada raffi Ahmad gak? kayaknya si dateng sih kali ya roben gitu-gitu kali tapi lo masih normal aman kan? aman aman lo masih aman kan? apanya? orang ya? aman sebagai pria masih aman kan? aman masih kuat kan lo? iman gue kuat kayaknya iman lo kuat ya? gak dibeli lo? tapi nganteng-nganteng sih bos ha? mon gimana mon? Tara punya motor baru motor lo kalah kayaknya kalo masih di bawah 210 jangan denger kau takut miskin apa takut mati ji? takut miskin lah gue kenapa emang? nah ini kan langsung corona nih nah kalo udah miskin kena corona lagi udah gak ada lagi apa-apa ini kalo kita kaya kena corona masih bisa kita sembuhin mati? kalo mati gimana? kalo mati lo gimana? kalo mati? mati kenapa? kalo lo kena corona terus mati gimana? dengan keadaan kaya? dengan keadaan miskin? iya iya mampus lah itu udah harus sedih bang kalo kaya masih mending bang gimana? ya masih bisa sembuhin gitu gak bisa mati kok kaya bisa mati lah oke lo takut miskin apa takut mati? gak apa kau pulang wi не haaa lo takut miskin apa takut mati? kaynnya takut miskin lah lo takut miskin apa takut mati? takut miskin bang lo gak takut mati? kalo gue miskin, gue ke laporan gue bisa mati bang Oh iya, bener juga Lo takut Miskin apa takut mati? Takut Takutnya gak takut gak ketemu orang-orang aja gue Miskin gue gak takut Mati gue gak takut Dari semua jawaban orang lo paling ngeri Lo gak takut miskin gak takut mati, kenapa itu? Ya miskin emang Kita kurang beruntung aja Kalau mati emang Semua Ada jatahnya Nah terus lo kenapa takut gak ketemu orang-orang mon? Nah itu dia, gue kan Public enemy kan Iya Kalau gak ada enemy-nya lo takut ya Oke sekarang Star-nya udah tutup cuy dan Udah jam 12 malam Itu pertanyaan sulit dan itu jadi Perdebatan di Di masa sulit kayak sekarang gini Kayak situasi sulit yang kayak terjadi sama kita di dunia cuy Beberapa orang takut miskin Gara-gara Semuanya hancur, berantakan Dan banyak orang juga takut mati Gara-gara Kena virus cuy Tapi emang jadi presiden Jokowi memang susah banget keputusannya mon ya Gak juga sih Gak juga sih Gak juga ya pokoknya Beneran kalau semuanya nyantai dan tenang Gak ada masalah sih Masalah bohong? Gak agak lah Orang babah, gila Gak apa Gue tau Pak Jokowi brother gue banget Kenapa emang Pak Jokowi ya jir? Dia tenang Nyantai juga Pak Jokowi? Iya Tapi ntar kalau orang banyak yang mati gimana gila? Ntar banyak yang kena mon Itu bahayanya mon Nah itu masalah kita bersama tuh Apa? Itu masalah kita bersama Kalau banyak yang mati bukan presiden yang disalahin Apa? Tapi itu jadi masalah kita bersama Ya udah Apa? Jangan satu orang Tapi kita semua Bukan Jokowi? Bukan Jokowi Apapun itu masalahnya God bless Indonesia God bless Pak Jokowi God bless the world See you again tomorrow As always happiness is your choice Enjoy your life bro Peace Peace